Masyarakat Pekanbaru Riau antusias menunggu namanya dipanggil untuk mendapatkan hadiah laki drau dalam acara jalan santai yang digelar oleh DPD Partai Golkar Riau di lapangan Bandar Serai Purna MTK Pekanbaru Riau. Acara ini digelar sekaligus untuk memeriahkan pelantikan pengurus organisasi sayap kesatuan perempuan Partai Golkar atau KPPG Riau. Ketua DPD satu Partai Golkar Riau sekaligus Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman mengatakan, dalam masa kepengurusannya KPPG harus memperkuat kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena itu KPPG Riau diharapkan segera melakukan konsolidasi ke kabupaten dan kota. Provinsi Riau dan sekaligus KPPG mengadakan jalan santai keluarga. Tentu DPD satu ucapkan selamat untuk KPPG Provinsi Riau dan ya tentu harus segera melakukan konsolidasi dalam rangka untuk memasangkan program yang sudah dikumpulkan di dalam musda KPPG. Karena masalah organisasi dan kaderisasi itu penting untuk Partai Golkar dalam rangka memenangkan event-event politik. Baik itu pemilu kada maupun legislatif dan pemilihan presiden. Jadi karena waktu juga sedikit, jadi kita minta untuk kepada KPPG dan seluruh organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan untuk segera melakukan konsolidasi. Dengan pengurus KPPG Riau ini sebagai Ketua DPD Golkar Riau, Arsad berharap organisasi sayap partai tersebut mampu memperkuat basis masa Golkar untuk menghadapi dua agena politik terdekat. Yakni Pilkada Serentak 15 Februari 2017 dan Pemilu 2019. Hasrul Harhab, Kelas 7, menginformasikan dari Pekan Baru Riau.